Empat negara ini hapus utang Indonesia. RI jadi bebas utang. Percaya tuh, nggak ada embel-embel lain. Utang Indonesia terhadap sejumlah negara sepertinya akan segera berakhir nih. Hal itu menyusul adanya kabar empat negara kreditur yang berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia. Penghapusan utang Indonesia dilakukan melalui program DebtSwap. Dikutip dari detik finance, empat negara itu adalah Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Eits, tapi keempat negara ini tidak menghapuskan utang Indonesia dengan cuma-cuma. Pemerintah RI perlu sejumlah hal agar utang Indonesia dihapuskan. Prastowo menjelaskan, proyek yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka DebtSwap untuk menghapus utang ini bermacam-macam. Misalnya, kreditur Jerman untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan global fund. Sementara itu, untuk DebtSwap dengan kreditur Australia untuk kesehatan, Amerika Serikat untuk Tropical Forest, dan DebtSwap dengan kreditur Italia untuk proyek housing dan settlement. Per 30 September 2022, pemerintah sudah merealisasikan proyek tersebut sebesar Rp4,49 triliun. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 September 2022 sebesar Rp7,4 triliun. Angka itu naik Rp183,86 triliun dari posisi bulan sebelumnya. Jadi, nggak ada yang namanya makan siang gratis ya, detikers, soal pembebasan utang ini. selamat menikmati! Terima kasih.